Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dan masih bersama Aba Etea Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting inverter LS IG 5A Untuk kontrol speed menggunakan sebuah temperatur kontrol Jadi untuk kecepatan motor ini tergantung suhu yang disetting Jika suhunya masih jauh, belum tercapai, maka kecepatan motor akan berkurang Kemudian jika sudah mendekati, kecepatan motor akan bertambah Dan ini bisa disetting sebaliknya tergantung keperluan Untuk penyetingan inverter, di akselerasi kita setting 5 second Akselerasi 3 second Untuk drive, setting S1 Kemudian untuk frekuensi setting, setting 0 Untuk multi-step frekuensi 1, setting 3Hz Dan ini sebagai contoh saja, pada prakteknya bisa disesuaikan Kemudian untuk multi-step frekuensi input terminal Kita cari I17 Kita setting 0 untuk forward Ini untuk terminal P1 Kemudian untuk I18 Kita setting 5 Ini untuk terminal P2 Dan untuk input terminal yang dihubungkan Kita lihat Ini common Kemudian P2 Dan P1 Dan kabel ini dihubungkan dengan temperatur kontrol Untuk mengatur speed Dan untuk penyetingan temperatur kontrol Ini untuk alarm 1 high, setting 20 derajat Kemudian alarm 1 low, 20 derajat Alarm 2 high, 10 derajat Dan alarm 2 low, 5 derajat Dan ini bisa disesuaikan Sama seperti inverter Tergantung keperluan Untuk input terminal Dari temperatur kontrol ini Untuk terminal nomor 78 Ini output 2 Kemudian 9, 10 Output 1 Dan untuk 11-12 Ini untuk supply AC 220 volt Untuk kontrol suhu Menggunakan sebuah termokopal Dengan jenis PT100 Dan bisa diganti Dengan tipe yang lain Untuk kontrol suhu ini Selanjutnya Selanjutnya kita coba Lihat untuk speed Ini 10 H Karena Temperatur ini Sudah mendekati Settingan Perbedaannya 10 derajat Kemudian Kita coba Setting manual Perbedaannya Di atas 20 derajat Dan Speed motor ini Berubah menjadi 3 H Untuk kesempatan motor Menjadi lambat Sekarang kita coba Panaskan Untuk Thermocopal ini Dan Kesempatan motor Bertambah Karena suhu Yang disetting Ini hampir Tercapai Kemudian Untuk Penyetingan Speed Kita tutup dulu Kita enter Dan kita naikkan Menjadi 15 H Untuk Settingan Dan Kecepatan motor Bertambah Dan Dan bisa Berkurang Jika Perubahan Suhu Pada Temperatur Kontrol Ini Itulah Cara Setting Inverter Dengan Menggunakan Sebuah Temperatur Kontrol Untuk Kontrol Speed Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Agar Saya Semangat Dalam Membuat Video Untuk Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax